Pemilu 2024 akan digelar kurang dari satu tahun ke depan, dibandingkan pada jelang pemilu 2019 lalu, aura persaingan di pemilu 2024 untuk di level masyarakat relatif lebih tenang. Hal tersebut diungkapkan pemberhati pemilu yang juga akademisi Siti Kofifah. Ia memprediksi gesekan pemilu 2024 di masyarakat tak akan sepanas pada pemilu terakhir di 2019. Setidaknya prediksi Kofifah itu terlihat dari tak panasnya media sosial atau Bedsos mengenai pilihan Presiden. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan Rekan Yolanda Putri, reporter Warta Kota. Silakan laporan Anda, Rekan Yolanda Putri. Ya baik Yusnina, terima kasih dan selamat sore Tribunar. Memang pemberhati pemilu yang juga akademisi, yaitu Siti Kofifah memprediksi bahwa gesekan pemilu, tahun 2024 di masyarakat tak akan sepanas pada pemilu terakhir yang digelar pada tahun 2019. Setidaknya prediksi Kofifah ini memang terlihat dari tidak panasnya media sosial, di mana saat ini juga belum lama dari tiga partai politik seperti Nasdem, Demokrat, maupun PKS setelah mengusung Anies Rashid Baswedan sebagai calon Presiden 2024. Meski begitu, Kofifah meminta Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gapumundu untuk terus berpatroli di media sosial, lantaran bisa saja para Bazar bakal beraksi di saat jelang waktu pemilihan umum. Pasalnya, dalam pengalamannya saat di bawah selu DKI Jakarta, akun resmi dari para peserta pemilu yang didaftarkan relatif tak melanggar. Ia menuturkan bahwa penyenggara terutama pengawas perlu disiapkan dengan matang. Tak hanya pengetahuan dan keterampilan dalam pemilu saja, juga diperlukan integritas untuk menyukseskan pemilu tahun 2024. Begitu, Yustina. Baik, terima kasih atas laporan Anda Rekan Yolanda Putri, reporter Warta Kota. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama pemerhati pemilu yang juga akademisi Siti Kofifah. Itu ya, itu kan masalah post-truth gitu kan. Kalau yang sekarang, kayaknya masyarakat udah nggak terlaluin lagi ya. Meskipun ada sih, tapi kalau tahun 2019 itu kan jauh-jauh hari itu loyalitas, apa tuh istilahnya bukan loyalitas ya, militansinya kelihatan udah jauh-jauh hari itu udah, oh kayak gini, kayak gini, kame di WA, di Facebook dan sekalian. Kalau saya lihat sekarang di Facebook biasa aja gitu kan. Karena udah tinggal setahun kan gitu. Sekarang itu ya biasa aja gitu. Nggak terlalu bencar-bencar banget gitu. Hidup tikupnya nggak sepanas dulu. Nggak sepanas. Kalau saya lihat sih nggak sepanas di 2019 itu hidup tikup. Berita-berita yang muncul di media, di WA-WA. Kalau zaman dulu kan WA Group tahun sebelumnya aja udah saling... Saling manis-manasiin. Kalau sekarang orang posting ya posting aja sih, silahkan aja promosi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!